Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk menonton video ini ya Belajar gitu bersama Insya Allah di tujuh pertemuan terakhir ini Mata Kuliah Biologi Kesehatan akan saya bersamai Meneruskan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rita Nah sebenarnya teman-teman kemarin tuh awalnya kan Harusnya saya duluan gitu ya yang masuk Kemudian karena ada bentrok jadwal Jadi kita lukir gitu ya tukaran sama Ibu Rita Jadi ini materinya agak sedikit terbalik gitu ya Jadi yang kemarin Ibu Rita itu sudah menjelaskan Mengenai diabetes melitus ya Kemudian penyakit infeksius dan juga COVID Nah sebenarnya awal mulanya Kami ingin memperkenalkan kepada teman-teman Itu terlebih dahulu itu mengenai penyakit degeneratif Jadi penyakit degeneratif ini kan yang Baratnya apa ya Memulai gitu Memulai semua penyakit-penyakit turunan yang sifatnya degeneratif itu Termasuk diabetes melitus Jadi sebenarnya Awalnya seharusnya degeneratif dulu Tapi gak apa-apa Nah teman-teman sudah belajar Penyakit-penyakit yang sudah dipaparkan oleh Ibu Rita Harapannya itu bisa menjadi bekal teman-teman Supaya lebih mudah memahami Materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini Nah kita lanjut aja ya Mengenai penyakit degeneratif Jadi topiknya apa aja Ini yang topik dari saya Ini yang pertama adalah pengantar ya Pengantar penyakit degeneratif Kemudian nanti contoh penyakit degeneratifnya ya Salah satunya adalah kanker Nanti kanker satu ini adalah pengantar Kemudian kanker dua ini adalah penyebab Kemudian kanker tiga ini adalah genetika molekuler kanker Kemudian yang keempat adalah mengenai stem cell Pengantar Kemudian stem cell yang kedua adalah aplikasi stem cell dalam terapi regeneratif Jadi ini stem cell ini merupakan breakthrough Breakthrough atau terobosan gitu ya Untuk mengatasi penyakit-penyakit degeneratif Karena sebenarnya yang namanya penyakit degeneratif itu nggak bisa sembuh Karena ya itu tadi namanya degeneratif Memang ada degenerasi dari salah-salah tubuh kita Mengalami penuaan gitu loh Dan sehingga fungsi-fungsinya pun akan jauh berkurang seperti itu Kenapa saya angkat topik stem cell pada perkulian biokus Ini karena stem cell ini Ini adalah salah satu terobosan atau salah satu breakthrough ya Terobosan di dunia kesehatan untuk mengatasi penyakit-penyakit degeneratif Jadi nanti teman-teman akan belajar Aplikasi stem cell untuk mengatasi penyakit-penyakit degeneratif ini sangat luas Sehingga nanti mungkin hanya bisa memberikan mungkin satu dua contoh saja gitu Aplikasinya Tapi untuk belajar yang lebih komprehensif Belajar lebih dalam Itu teman-teman harus membaca sendiri Melalui paper-paper yang mungkin nanti bisa saya bantu carikan Kemudian nanti di akhir ini ada tugas mandiri Nanti tugas mandirinya akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya Nah kemudian yang ini diabetes mellitus sampai diskusi literatur COVID Ini kan udah ya sama berita ya Jadi memang seharusnya ini pertama Tapi itu tadi nggak apa-apa Karena kami kebetulan bentrok jadwalnya Jadi memang harus dilukir Sehingga kemarin diabetes mellitus duluan Harapannya ini bisa menjadi bekal teman-teman ya Jadi nanti ketika saya memaparkan materi Insya Allah teman-teman udah nggak bingung lagi gitu Nah kemudian outline materinya apa aja gitu ya Jadi teman-teman nanti bisa belajar gitu Nyicil belajar apa aja kira-kira outline-nya Ini diabaikan saja Jadi pengantar penyakit degeneratif ini melingkupi pengenalan lingkup mata kuliah Ini nggak usah ya Karena ini teman-teman udah kemarin sama Bu Rita Nanti ada pembagian kelompok juga Kemudian mengenai materinya sendiri Ini ada definisi penyakit degeneratif Jadi pengertiannya penyakit degeneratif itu apa Kemudian faktor-faktor yang berkontribusi dalam perkembangan penyakit degeneratif Jadi ini masih jenerik banget General ya secara umum Kemudian pertemuan kedua ada kanker satu ya Kanker satu ini sifatnya pengantar saja Ada apa aja materinya Yang pertama adalah definisi dan deskripsi kanker Kemudian ada riset kanker dalam 20 tahun terakhir Kemudian klasifikasi human cancer Kemudian fakta-fakta dan hallmarks dari kanker Karakteristik makroskopis dan mikroskopis neoplasma Grading dan staging neoplasma Ini nanti yang akan kita belajar di pertemuan kedua Nah di pertemuan ketiga ini ada kanker dua ya Kanker dua ini membahas mengenai penyebab kanker Apa aja outline materinya Yang pertama adalah teori hits Ada teori hits kemudian carcinogens Jadi material-material atau senyawa-senyawa yang carcinogenik Katanya menyebabkan kanker itu apa aja Kemudian ada tumor initiation, promotion, dan progression Kemudian ada genetic susceptibility and cancer Terus ada viral carcinogenesis Kemudian yang kanker tiga Ini adalah genetika molekuler kanker Ini ada family oncogennya Nanti apa saja Kemudian bagaimana kemampuan transformasi dari oncogen tersebut Terus karakteristik oncogennya kayak apa Kemudian gen tumor suppressor Ini biasanya gen-gen yang mengalami mutasi Sehingga progresi kanker ini semakin cepat seperti itu Kemudian nanti ada stem cell satu pengantar Pengantar itu ada definisi, klasifikasi, sumber stem cell Kemudian nanti kita lihat dari kategorinya Ada stem cell embryonik, dewasa, hematopoietik Terus yang stem cell kedua ini adalah aplikasinya Dalam terapi regeneratif Itu yang pertama adalah stem cell untuk penyakit jantung Yang kedua adalah stem cell untuk penyakit diabetes Ini nanti insya Allah kita akan membahas kedua hal ini Kemudian tugas mandiri Nah tugas mandirinya ini nanti teman-teman akan dibagi Menjadi dua kelompok besar ya Untuk kanker dan stem cell Kemudian nanti teman-teman akan saya berikan Dua literatur review Untuk dipelajari dan dibuat presentasinya Kemudian nanti presentasi kelompok per materi Sinkron insya Allah ya Sepuluh menit presentasi tiap materi Kemudian diskusi Jadi nanti yang kelompok yang kanker akan menjelaskan mengenai paper kankernya Kemudian yang stem cell akan menjelaskan mengenai paper stem cellnya Kemudian nanti format menilai presentasinya teman-teman bisa download di sini Jadi nanti bisa lihat apa yang akan saya nilai ketika Apa namanya ketika teman-teman presentasi apa-apa saja yang akan saya nilai Kemudian nanti rujukan paper untuk cancer ini bisa di download di sini Terus rujukan paper yang kedua nanti bisa di download di sini Kita coba aja ya Barangkali nanti nggak bisa Kita coba format penilaiannya Format penilaiannya bisa Ini sebentar Coba saya Tunggu ya Saya share screen semua aja Saya share desktop Nah Jadi tadi kita kan Ini coba kita Buka Nah ini udah bisa teman-teman Jadi nanti apa saja yang akan saya nilai ya Ini ada Apa namanya Pengorganisasian penyajian Nanti kesesuaian penyajian materi Ini juga ada skor maksimalnya Kalau di total semua 100 Jadi nanti akan saya nilai dari sini Itu kemudian kita lihat Yang rujukan yang paper untuk cancer Kita lihat bisa dibuka nggak Bisa ya Tidak masalah Stem cell kita buka Ini harusnya bisa juga Nah ini bisa juga Jadi nanti teman-teman silahkan Membuat presentasinya Sesuai dengan Arahan yang sudah saya berikan tadi Itu Kemudian scoring ini teman-teman Mungkin kemarin udah tau ya Dari burita Nanti UTS UASnya berapa Tugas berapa Pois berapa Nah teman-teman lihat ini Pois Maaf Tugas ini Presentasinya cukup besar ya 20% Jadi mohon dikerjakan dengan Seperti-sepaiknya Nah sekarang kita masuk ke Topik hari ini Topik hari ini itu Meliputi Introduction Jadi pengenalan Pengenalan itu adalah Meliputi mekanisme Penyakit degeneratif Jadi gimana sih Penyakit degeneratif itu Bisa berkembang Asal mulanya gimana Cara kerjanya gimana Kemudian kita akan Membicarakan faktor risiko Faktor risiko dari genetik Atau Apa namanya Endogenes ya Endogenes itu dari dalam diri Jadi Faktor risiko secara genetik Itu apa saja Kemudian faktor risiko dari Luar Exogenes atau Environmental Jadi dari lingkungan Itu apa saja Faktor risikonya Jadi secara garis besar Kita akan belajar mekanisme Kemudian faktor risiko Nah faktor risiko ini Kita bedakan jadi dua Faktor risiko yang endogen Atau genetik Dan faktor risiko yang Exogen Atau environmental Nah sekarang kita Menuju ke pengertiannya dulu Jadi penyakit degeneratif Itu apa sebenarnya Penyakit degeneratif ini Merupakan suatu penyakit Yang mana Dengan adanya penyakit ini Maka suatu fungsi Atau struktur dari organ Yang terkena penyakit ini Itu nanti akan Mengalami penurunan Dari waktu ke waktu Jadi katakanlah Misalnya kita Misalnya ada orang Kena sakit jantung Penyakit jantung Penyakit jantung itu Itu termasuk Penyakit degeneratif Karena nanti akan ada Fungsi dan struktur Yang melemah Pada organ jantung itu Dari waktu ke waktu Jadi misalnya Kalau orang yang kena Apa namanya Serangan jantung Orang yang kena serangan jantung Itu ada Sebagian porsi dari Organ jantungnya Jadi sekelompok sel gitu ya Itu dia mengalami Kematian Sehingga otomatis Kekuatan jantung Untuk memompah darah Itu kan akan Semakin lemah ya Karena dia Kekurangan Kekurangan sumber daya Ibaratnya gitu Karena sel-selnya Ada yang mati Karena serangan jantung itu Nah serangan jantung ini Kan sifatnya irreversibel ya Teman-teman Jadi kalau sel jantung Yang mati ini terlalu banyak Ini irreversibel Kalau sel jantung yang mati Katakanlah dalam jumlah yang sedikit Itu masih bisa direparasi oleh Stem sel yang ada di jantung Meskipun tidak akan cepat gitu ya Tapi Kalau misalnya serangan jantung ini Terjadi secara masif Dan dia membunuh Cukup banyak sel Dalam organ Pada organ jantung itu Nah itu irreversibel Nggak bisa di Nggak bisa diobati Tidak bisa diatasi dengan Apa ya namanya Cardiac turnover Itu istilahnya Cardiac turnover itu adalah Proses dimana Stem sel jantung Itu nanti akan memproduksi Myokardium gitu ya Akan memproduksi sel-sel jantung gitu Sehingga Bagian yang mati tadi Itu bisa digantikan Seperti itu Nah tapi Itu nggak bisa Diperbaiki menggunakan Cardiac turnover Itu contohnya Kalau penyakit jantung Kemudian kan karena Ada porsi yang Apa ya Ada porsi yang Hilang atau mati Itu tadi Maka Kekuatan jantung Untuk memompah darah itu Akan turun ya Padahal dia kan Kebutuhannya sama nih Misalnya Orang yang Apa namanya Volume darah yang diperlukan Orang itu sama Tapi kekuatannya akan Jauh berkurang Kenapa ya Karena itu Ada porsi Ada sebagian Sebagian kecil Dari sel jantungnya Yang mengalami kematian Seperti itu Sehingga nanti Jantungnya akan diporsir Nah keforsiran ini Nanti lama-lama akan Menyebabkan Enlargement Atau Pembesaran Jantung gitu Yang mana Kalau ada Pembesaran jantung Seperti ini Nanti kontraksinya Akan semakin lemah Sehingga kemampuan Dia untuk memompah Darah juga Akan jauh menurun Nah ini terjadinya Nanti terjadinya Nggak dalam satu malam Ini akumulasi Tahunan Seperti itu Jadi Ini makanya Di sini dibilang Bahwa Fungsi dan struktur Dari jaringan Yang mengalami Degenerasi Itu nanti akan berubah Berubahnya Ke arah yang buruk Jadi akan memburuk Dari waktu ke waktu Gitu Kira-kira Kemudian Apa aja sih Faktor-faktor Yang berkontribusi Terhadap Perjalanan Penyakit Degeneratif ini Yang pertama adalah Faktor risiko Indogen Faktor risiko Indogen ini Berarti secara Genetik Yang pertama ada apa? Ada mitochondrial Dysfunction Jadi ada Dysfungsi Mitochondria Kemudian ada Apoptosis Ada aging Atau penuaan Kemudian ada Pemendekan telomer Karena adanya Induksi Oksidatif Kemudian ada Inflamasi Kronik Adanya Hipoksia Anoksia Hiprooksia Kemudian ada Kecacatan Dalam Transjuksi Sinyal Ini yang Menyebabkan Ini adalah Faktor-faktor Risiko Yang berkontribusi Terhadap Perjalanan Penyakit Degeneratif Kemudian Ada juga Faktor risiko Exogenus Atau Faktor risiko Yang sifatnya Lingkungan Environmental Ada apa aja Yang pertama Diet Atau Pola makan Jadi Pola makan Ini sebenarnya Kayak itu Sepele Tapi Itu benar Apa yang orang Dulu bilang We are What we eat Itu benar Jadi Kita tuh Apa yang kita makan Itu mendeskripsikan kita Sehingga Ini Ketika Pola makan Yang tidak baik Ini kita Saya enggak Bercerama ya Karena saya juga Merasa pola makan Saya buruk Dan ini harus Dirubah sebenarnya Jadi pola makan Yang buruk Ini akan berkontribusi Terhadap Perjalanan penyakit Degeneratif Dan ini yang sedang Terjadi sekarang Dan ini juga Yang sedang Digalakkan Oleh Orang-orang Di bidang Yang mempunyai profesi Di bidang kesehatan Jadi Promosi kesehatan Seperti itu Bahwa pola makan ini Betul-betul harus Diperbaiki Karena Sumber penyakitnya Sebenarnya Dari pola makan Kita Menjalani Pola hidup Yang sedentaria Artinya Banyak duduk Kita orang olahraga Sekarang kemana-mana Ada motor Beda Sama orang Di Jakarta Saya ngebandingin Yang saya tahu Di Jakarta Itu kan jarang Bukan jarang Transportasi umumnya Itu bagus Terus digalakkan Oleh pemerintah Untuk mengurangi Kemacetan Sehingga Banyak sekali Sebagian Sebagian penduduk Jakarta itu Akan menggunakan Transportasi umum Itu ada Aktivitas fisik Itu gak sedentari Lifestyle Tapi kalau kita Yang di Jogja Kayak gini Ini kita masih Kita sedentari Sekali Karena kita Kemana-mana Pakai motor Pakai sepeda Jarang kan Jalan kaki Meluangkan waktu 15 menit Jalan kaki Itu juga Susah sekali Sehingga Kadang-kadang Kalau saya Ngakalinnya Misalnya Kalau naikkan Berat ya Dari Dari Lantai 1 Ke lantai 8 Turun Pas turun itu Jalan kaki Pakai tangga Kayak gitu Soalnya Kalau emang terburu-buru Banget Seperti itu Jadi mungkin Di sela-sela Kesibukan kita Kita bisa Menyelipkan Sedikit-sedikit Pola hidup Yang sehat Kalau makanan Belum bisa Ya ayolah Bergerak Misalnya Seperti itu Itu yang saya Sedang belajar Juga teman-teman Jadi kalian gak sendirian Sebenarnya Karena temannya Banyak ya Untuk seperti ini Pola makan yang buruk Kemudian juga Apa namanya Kurang Yaitu Gaya hidup yang sedentari Itu banyak duduk Gitu Kemudian ada Toksik-toksik Atau racun-racun Yang asalnya Dari lingkungan Kemudian ada Apa Cahaya ya Cahaya ini Maksudnya adalah Sinar UVA UVB Gitu Kemudian ada Tingkat stres Ini Ini apa ya Kehidupan orang kota Banget lah Kayak gini nih Tekanannya Orang kota banget Yang seperti ini Sehingga Memang Akan kelihatan Jauh berbeda ya Ketika teman-teman Nanti membandingkan Orang-orang yang tinggal Di perkotaan Yang hirup-pikuk Seperti di Jakarta Dengan orang-orang yang tinggal Yang tinggal di pedesaan Yang apa-apa Adem I am slow Kayak gitu ya Itu kan beda Tingkat Inner peace-nya beda Kesehatannya beda Karena mereka tuh simple Mereka gak Mereka gak Mulu-mulu Beda kayak kita Wah tetangganya punya mobil Dia punya mobil Tetangganya habis Beli laptop baru Dia punya laptop baru Kan kalau orang desa Gak kayak gitu ya Simple gitu loh Jadi Hal-hal inilah yang mungkin Mempengaruhi Seperti itu ya Terus Kita sekarang masuk ke faktor Yang endogen dulu ya Yang dari faktor genetik Yang pertama adalah Dysfungsi mitokondria Saya dimampukan untuk menjelaskan Jadi ada mitokondrial dysfunction Atau dysfungsi mitokondria Kenapa sih ini penting banget gitu ya teman-teman Karena mitokondria ini Seperti yang teman-teman tahu Ini merupakan powerhouse of the cell Pernah denger gak Apa ya Frase seperti itu Bahwa mitokondria ini merupakan Powerhouse of the cell Artinya ini merupakan Suatu komponen Atau organel dalam cell Yang fungsinya ini Untuk Memproduksi Energi gitu ya Dia fungsinya untuk Memproduksi energi Nah ketika ada dysfungsi Dari mitokondria ini Otomatis Sel tidak bisa memproduksi energi Dan apa yang terjadi ketika Sel tidak bisa memproduksi energi Yang lama-kelamaan akan mati Karena dia gak ada Gak ada fungsinya lagi gitu Kemudian oksigen yang dihasilkan Itu nanti akan menumpuk gitu teman-teman Bersama dengan metabolit-metabolit yang lain Akhirnya membentuk build up Build up itu berarti ada tumpukan yang Konotasnya negatif gitu Wabila ada tumpukan seperti itu dalam cell Yang artinya menjadi toksik Untuk cell itu sendiri Sehingga nanti mitokondria ini akan Mengirimkan sinya untuk akoptosis Jadi dia bunuh diri gitu Mitokondria ini nyuruh cell Tempat dia berada untuk bunuh diri gitu Karena mitokondrianya sudah dysfungsi Nah sekarang Yang bikin Yang bikin mitokondria dysfungsi itu apa sih gitu ya Jadi yang pertama ada faktor-faktor lingkungan gitu Faktor-faktor lingkungan ini Meliputi toksin juga ya Meliputi racun-racun Kemudian energy demands Dan juga energy resources Jadi mungkin imbalance Atau ketidakseimbangan Antara sumber energi yang diproduksi Dengan energi yang diperlukan Seperti itu Kemudian ada variasi dari mitokondrial DNA Variasi ini yang dimaksud adalah Adanya mutasi-mutasi yang sifatnya deleterius Deleterius ini sifatnya berarti apa ya Patogenik gitu ya Mutasi pada mitokondrial DNA Yang sifatnya patogenik Sehingga mitokondria menjadi tidak normal Seperti itu Kemudian ada juga variasi atau mutasi Yang terjadi pada nuklear DNA Variasi yang terjadi pada nuklear DNA Ini termasuk di dalamnya adalah Mutasi yang sifatnya patogenik Kemudian ada polimorfisme Dan juga ada perubahan epigenomik Seperti itu Jadi intinya yang di sini Ini adalah ada perubahan genetik Baik dari DNA yang nuklear Maupun DNA mitokondria Sehingga ketiga hal ini Yang apa namanya Ada mutasi ini Dan juga faktor lingkungan ini Ini akan menyebabkan disfungsi oxfos Oxfos ini adalah oxidative phosphorylation Yang mana ini adalah Mekanisme sel Yang menggunakan enzim Untuk mencerna nutrien Untuk menghasilkan ATP Jadi oxfos ini adalah Oxidative phosphorylation Yang mana nanti mitokondria akan menghasilkan Enzim Selnya Itu akan menghasilkan enzim Yang mana enzim ini digunakan Untuk mencerna Enzim ini digunakan Untuk mencerna nutrien Sehingga nanti akan terbentuk ATP Seperti itu ATP ini kan sumber energinya Nah ketika ada disfungsi oxfos Otomatis energinya juga akan menurun Karena tidak akan terbentuk ATP nya Jadi ada decreased energy Kurangnya Energi yang dihasilkan oleh Sel tersebut Kemudian Karena kurangnya energi yang dihasilkan Oleh sel tersebut Maka selnya ini kan Jadi metabolismenya tidak sempurna Dan lama-kelamaan akan Kehabisan energi sama sekali Sehingga nanti akan Adanya Peningkatan Level ROS Atau reactive oxygen species Jadi ada Apa namanya Radikal bebas Peningkatan radikal bebas Di dalam Sel Kemudian ini semua Ini nanti akan menyebabkan Terjadinya mitochondrial damage Atau ada kerusakan mitokondria Ada kerusakan mitokondria Ini akan menyebabkan Kerusakan pada mitokondria Ini akan menyebabkan Penurunan fungsi sel Secara biologis Penurunan fungsi sel Secara biologis Nah penurunan fungsi sel ini Ini nanti berpengaruh Kepada banyak hal Pada penyakit-penyakit imunologis Misalnya Karena ini mempengaruhi Penyakit Karena ini misalnya Ini mempengaruhi sel-sel Yang ada dalam Sistem imun Maka Orang ini Yang mengalami Disfungsi mitokondria ini Ini akan mudah terkena Infeksi Mudah terjadi inflamasi Inflamasi itu Tidak selalu Harus terlihat di luar Ada juga inflamasi kronik Yang di dalam Gak kelihatan Tapi ternyata Ada inflamasi Jauh di Jauh di bawah Dermis itu terjadi inflamasi Yang bahkan individu tersebut Tidak sadar Karena tidak ada tandanya Kemudian Demam Dan autoimmunitas Seperti itu Kemudian Penurunan fungsi biologis Ini juga bisa Ini juga di asosiasikan Dengan cancer Yang mana nanti Adanya penurunan fungsi biologis Penurunan Apa namanya Sistem imun Berarti kan akan menurun juga Mekanisme surveillance Atau mekanisme pengawasannya Karena Kalau teman-teman ingat Ketika belajar sistem imun Ada mekanisme surveillance Dimana sistem imun Nanti akan Ngecek Jadi kayak cell pump Ngecekin Mana sel-sel yang kira-kira Ini ada bakat-bakat Jadi sel kanker Akan langsung dibunuh Tapi karena Adanya penurunan Fungsi dari mitokondria tadi Sehingga mempengaruhi Sistem imunnya Sehingga sistem imun ini Tidak lagi bisa Melakukan surveillance Sehingga kanker ini Bisa terinisiasi Kemudian promosi Dan metastasis Kemudian Adanya Disfungsi mitokondria Ini juga menyebabkan Penyakit-penyakit metabolik Sindrom-sindrom metabolik Seperti diabetes Obesitas Kemudian termoregulation Kemudian stress Dan juga trauma Kemudian Dengan adanya Mitokondrial dysfunction Ini juga Diasosiasikan dengan aging Karena nanti Seperti yang tadi saya bilang Ketika dia sudah tidak bisa Menghasilkan energi Sama sekali Dia kan tidak ada fungsinya Gitu ya Si sel ini ya Jadi nanti Mitokondrianya Akan Merintahkan sel Untuk melakukan Apoptosis Atau bunuh diri Terus Senesens Itu juga sama ya Jadi Berhenti fungsi Metafungsi Biologis Jadi inilah Sumber Atau cikal bakal Penyakit regeneratif Itu karena Adanya disfungsi Mitokondria Karena mitokondria ini Sangat esensial Untuk kehidupan sel Dan tentunya Kalau itu Sangat esensial Untuk kehidupan sel Karena kita terdiri Dari sel Ada sel Kemudian Jaringan Organ Itu sangat berpengaruh Jadi misalnya Dari selnya ini Sudah ada Disfungsi mitokondria Padahal sel ini Adalah bagian Dari suatu jaringan Yang mana jaringan ini Adalah suatu bagian Dari suatu organ Sehingga nanti Fungsi organ ini Akan terganggu Apabila fungsi organ ini Terganggu Maka kita sebagai individu Juga akan Mengalami gangguan tersebut Jadi mungkin Akan ada gejala-gejala Yang kita rasakan Seperti itu Nah Sekarang Mekanismenya Seperti apa Penyakit degeneratif Itu mekanismenya Seperti apa Kalau mula Dari penyakit degeneratif Itu Umumnya Dimulai dari Adanya ROS Ini tadi Sudah saya sebutkan Ini adalah Radikal bebas Reaktif oksigen spesies Ini merupakan Radikal bebas Nah radikal bebas Ini kalau terjadi Kalau terjadi Build up Atau penumpukan Dari ROS Itu selalu Hasilnya tidak baik Untuk sel Jadi Selalu dimulai Dari ROS dulu Yang ROS ini nanti Nanti akan menyebabkan Stress oksidatif Nah ROS ini Ini nanti Akan memburuk Karena adanya Apa ya Adanya Faktor-faktor lingkungan Seperti misalnya Katakanlah cahaya Sinar UV Sinar UV misalnya Nanti juga akan Menyebabkan Menyebabkan Peningkatan ROS Nah ROS ini Juga akan meningkat Karena apa Karena nanti Enzim-enzim Scavenger Atau enzim-enzim Yang menghilangkan Atau menetralisir ROS Itu nanti akan Stop Terhambat Ini ya Ini ada tanda Seperti ini Ini artinya terhambat Kalau ada Kayak huruf T Ini artinya terhambat Jadi ROS ini akan Semakin menumpuk Karena enzim scavengernya Atau Penetralisir ROSnya Ini Terganggu Keseimbangannya Dan akan Terhambat Sehingga dia Tidak bisa Menetralisir ROS Akibatnya ROSnya akan Terus naik Reaktif oksigen Speciesnya Jumlahnya akan Terus naik Sehingga akan Menyebabkan Oksidatif Stres Yang mana Oksidatif Yang mana Oksidatif Stres Ini nanti Akan menyebabkan Terjadinya Ketidakseimbangan Redox Yang mana Ketidakseimbangan Redox Ini sebenarnya Juga bisa Diatasi Kalau Enzim scavengernya Bisa Berfungsi Tapi Kembali lagi Karena Enzim scavengernya Ini tidak Berfungsi Sehingga Terjadi Ketidakseimbangan Redox Yang mana Ketidakseimbangan Redox Ini sangat buruk Sekali Untuk Mitokondria Dan juga Untuk sel Ini sangat buruk Kemudian Oksidatif Stres Ini tadi Juga menyebabkan Terjadinya Kerusakan Oksidatif Pada protein Dan lipid Kemudian Juga akan Menyebabkan Kerusakan Oksidatif Pada Mitokondrial DNA Kita dulu Pernah belajar Yang namanya Kerusakan Oksidatif Pada DNA Baik Mitokondrial Maupun Nuklear Itu akan Selalu Ada Sistem Perbaikannya Selalu Ada Repair Sistem Tapi Somehow Ketika Ini karena Banyak sekali Faktornya Teman-teman Somehow Ketika Sel ini Sudah Ada Dalam Jalur Untuk Mengalami Penyakit Degeneratif Maka Sistem Repairnya Ini juga Tidak Berfungsi Sehingga Oksidatif Stres Ini Tadi Ini akan Merusak Mitokondrial DNA Ini Kerusakan Oksidatif Pada Protein Dan Lipid Ini juga Bisa Menyebabkan Kerusakan Pada Mitokondrial DNA Kenapa Karena Mitokondrial DNA Ini Erat sekali Hubungannya Dengan Protein Dan Lipid Jadi Ketika Protein Dan Lipid Mengalami Kerusakan Oksidatif Maka Mitokondrial DNA Apabila Protein Dan Lipid Ini Mengalami Kerusakan Oksidatif Ini Akan Menyebabkan MTDNA Mengalami Kerusakan Oksidatif juga Kerusakan Oksidatif Pada Mitokondrial DNA Ini Nanti Akan Menyebabkan Genome Instability GI Biasanya Singkatannya GI Yang mana Genome Instability Ini Menyebabkan DNA Ini Sangat Mudah Sekali Rawan Sekali Untuk Mengalami Mutasi DNA Yang Mengalami Mutasi Ini Tentu Nanti Akan Menyebabkan Dia Mengkode Asam Amino Yang Defectif Asam Amino Yang Cacat Karena DNA Sendiri Sudah Mengalami Mutasi Sehingga Asam Amino Yang Cacat Asam Amino Yang Cacat Ini Ini Akan Mempengaruhi Transport Elektron Karena Transport Elektron Pasti Dibantu Protein Protein Untuk Transport Karena Transport Chain Atau Protein Untuk Transport Elektron Ini Mengalami Kecacatan Maka Proses Transport Elektron Juga Akan Terganggu Yang Mena Ketika Proses Transport Elektron Ini Terganggu Maka Akan Terjadi Defisit Energi Jadi Energinya Akan Jauh Berkurang Karena Transport Elektron Tidak Berjalan Gimana Caranya Mitokondria Mau Memproduksi ATP Nah Ini Sampai Sini Dulu Kemudian Ini Tadi Kerusakan Oksidatif Pada Protein Dan Lipid Ini Selain Bisa Merusak Mitokondrial DNA Secara Langsung Dia Juga Bisa Langsung Merusak Protein Yang Berfungsi Untuk Melakukan Transport Elektron Nah Sekarang Kita Pindah Kesini Tadi Ada Redox Imbalance Redox Imbalance Ini Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Sebenarnya Bisa Diatasi Dengan Enzim Scavenger Karena Dia Nanti Akan Menyetabilkan Atau Menetralisi Ross Sehingga Nanti Redox Jadi Seimbang Tapi Karena Ini Tadi 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 Mengalami Penghambatan Sehingga Terjadi Ketidakseimbangan Redox Yang Mana Ketidakseimbangan Redox Ini Nanti Akan Menyebabkan Terbentuk Atau Aktivasi Dari Permeability Transition Pore Atau PTP Ini Merupakan Suatu Protein Yang Yang Mana Ketika Protein Teraktivasi Atau Aktif Maka Dia Akan Menyebabkan Membran Mitokondria Itu Meningkat Permeabilitasnya Akan Meningkat Permeabilitasnya PTP Ini Akan Aktif Atau Akan Diproduksi Hanya Ketika Mitokondria Ini Merasa Bahwa Dia Di bawah Ancaman Di bawah Tekanan Di bawah Stres Misalnya Habis Terkena Stroke Atau Ada Itu Tadi Ada Redox Imbalance Ini Merupakan Stimulus Jadi Dia Merasa Bahwa Aku Sedang Tidak Baik Baik Saja Maka Dia Akan Memproduksi PTP Atau Mengaktifasi PTP Yang mana Ini Sebenarnya Suatu Protein Tapi Aktifasi Dari Protein Ini Ini Menyebabkan Meningkatkan Meningkatnya Permeabilitas Permeabilitas Membran Mitokondria Sehingga Karena Permeabilitas Membrannya Meningkat Maka Dia Menjadi Rawan Mitokondri Rawan Akan Molekul Biologis Yang Seharusnya Tidak Boleh Masuk Itu Menjadi Masuk Nah Karena Molekul Atau Ion Yang Harusnya Tidak Boleh Masuk Ini Bisa Masuk Karena Permeabilitas Meningkat Maka Dia Akan Mengganggu Fungsi Dari Mitokondria Tersebut Selain Itu Ketika Nanti Ada Aktifasi Dari PTP Maka Mitokondria Ini Juga Akan Melepaskan Suatu Protein Yang Disebut Sebagai Citocrom C Dan Juga AIF Atau Apoptosis Inducing Factor Jadi Ketika Tadi Saya Bilang Mitokondria Ini Merasa Dia Sedang Tidak Baik-baik Saja Maka Dia Melakukan Aktifasi PTP Kemudian Maka Mitokondria Akan Melepaskan Citocrom C Dan Juga AIF Atau Apoptosis Inducing Factor Sehingga Kedua Hal Ini Citocrom C Dan Juga AIF Ini Nanti Akan Menginduksi Terjadinya Apoptosis Nah Sekarang Kita Punya Dua Hal Ini Kita Punya Apoptosis Kita Punya Energi Defisit Akhirnya Apa Sel Itu Akhirnya Apa Yang Terjadi Pada Sel Sel Tentu Akan Mengalami Sel 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 Itu Kematian Sel Karena Ada Apoptosis Tadi Kalau Misalnya Hanya Energi Defisit Saja Maka Mungkin Sel Tersebut Akan Mengalami Disfunksi Sel Karena Kekurangan Energi Dia Tidak Bisa Bermetabolisme Secara Normal Karena Dia Tidak 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 Kemudian Ada Induksi Apoptosis Oleh Citocrom C Dan AIF Sehingga Selain Sel Maka Dia juga akan mengalami kematian sel tersebut. Ini kita ngomongin satu sel sampai sini. Kalau kita ngomongin banyak sel dalam suatu jaringan, sehingga dalam suatu organ ini ada sepotong jaringan yang dia mengalami hal ini. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bahwa organ tersebut nanti akan mengalami penurunan fungsional seperti itu, karena banyak sekali jaringan dari dalam organ tersebut yang mengalami disfungsi seluler atau mengalami apokdosis. Sehingga nanti organ tersebut akan mengalami penurunan fungsi. Penurunan fungsi tersebut itu yang menyebabkan terjadinya penuaan dan juga penyakit degeneratif. Seperti itu semoga bisa dimengerti. Kemudian ini semua, proses ini akan menyebabkan apokdosis tadi ya teman-teman. Kemudian kita menuju ke pengertian apokdosis. Apokdosis itu apa? Apokdosis ini merupakan kematian sel yang sudah terprogram atau terkontrol. Jadi merupakan suatu mekanisme eliminasi sel dari dalam tubuh. Seperti itu. Kemudian apokdosis ini juga merupakan kunci utama yang mempunyai peran yang sangat penting pada homeostasis. Jadi kalau teman-teman besok belajar di apokdosis di... Kemarin sudah belajar harusnya di biologi sel ya. Jadi teman-teman tahu ya kalau misalnya kita dulu lahir itu tangannya berselaput kayak bebek gitu ya. Kemudian karena ada mekanisme eliminasi sel itu makanya tangan kita bisa menjadi digital seperti ini. Jadi punya digit-digit gitu. Jadi nggak ada selaputnya. Seperti itu. Itu salah satu mekanisme apokdosis gitu ya. Kemudian reduksi tulang ekor misalnya. Seperti itu juga salah satu peran dari apokdosis atau eliminasi sel. Jadi apokdosis ini tidak selalu buruk. Jadi kadang-kadang orang kalau dengar apokdosis itu persepsinya sudah buruk. Berarti penyakit seperti itu padahal tidak selalu ya. Jadi apokdosis ini mempunyai peran yang penting pada homeostasis jaringan. Kemudian untuk apokdosis ini juga berfungsi untuk mengeliminasi sel-sel yang senesens. Sel-sel yang senesens itu adalah sel-sel yang dia seperti hidup segan mati tak mau gitu. Jadi dia masih hidup tapi nggak berfungsi seperti itu. Karena sudah habis. Misalnya telomernya sudah sangat memendek. Sehingga dia sebenarnya on the way untuk kematian. Jadi dying gitu. Jadi dia sekarat sel-sel yang seperti itu. Itu harus dieliminasi melalui proses apokdosis. Kemudian sel-sel yang sifatnya pre-neoplastic. Pre-neoplastic itu berarti dia ada kecondongan atau ada kecenderungan untuk menjadi neoplasma. Untuk menjadi sel kanker seperti itu. Nah apokdosis ini mengeliminasi sel-sel seperti itu. Kemudian sel-sel yang superflows itu juga akan dieliminasi oleh mekanisme apokdosis. Superflows ya teman-teman. Ini superflows ini artinya adalah sel-sel yang tidak kita inginkan. Nah sel-sel yang tidak diinginkan ini bisa jadi selnya itu yang mengalami sen-sen atau punya kecenderungan untuk menjadi neoplasma atau pre-neoplastic ya. Atau selnya yang memang tidak berguna saja gitu. Jadi harus dieliminasi. Nah ini mengeliminasinya menggunakan mekanisme apokdosis. Nah tapi mekanisme apokdosis ini bisa mengalami abnormalitas. Seperti mekanisme pada umumnya itu bisa mengalami abnormalitas. Nah abnormalitas pada apokdosis itu bisa mempercepat penuaan. Mempercepat penuaan kemudian menyebabkan berbagai macam penyakit degeneratif. Juga akan mengurangi angka harapan hidup. Jadi apokdosis ini apokdilatin. Makanya yang namanya apokdosis itu diregulasi secara ketat ya teman-teman. Karena apabila tidak diregulasi atau tidak diatur dengan ketat, maka akan menyebabkan hal-hal seperti ini. Jadi penuaan dini gitu ya kemudian berbagai macam penyakit degeneratif dan juga berkurang angka harapan hidupnya. Nah kemudian kita bicara aging. Tadi kan di sini karena salah satu akibat kalau apokdosis itu tidak diregulasi dengan baik, itu adalah aging atau penuaan. Nah penuaan di sini ini merupakan salah satu onset dari banyak penyakit degeneratif. Jadi biasanya degeneratif itu degenerasi, artinya deteriorasi. Penurunan fungsi. Jadi ada penurunan fungsi dari sel-sel pada tubuh kita. Nah penurunan fungsi ini erat sekali kaitannya dengan penuaan teman-teman. Jadi biasanya memang semakin tua sel itu berarti fungsinya akan semakin menurun. Dan itu terefleksi secara fisik ya, secara fenotip. Semakin tua seseorang maka akan berkurang kemampuannya baik kognitif maupun motoriknya. Kadang jadi pikun, terus tangannya gampang gemetar, kemudian tidak awas seperti itu ya. Itu merupakan contoh-contoh dari penuaan. Penuaan ini bisa diperburuk karena adanya paparan dari berbagai macam hal. Beberapa diantaranya adalah ROS atau Reactive Oxygen Species. Kemudian yang ini akan menyebabkan stres oksidatif ya. Kemudian akan menyebabkan kerusakan oksidatif pada mitokondrial DNA yang kemudian bisa menyebabkan mutasi gitu ya. Dan protein atau asam amino yang diproduksi dari gen yang cacat itu akan menghasilkan protein yang cacat juga. Contohnya di sini adalah P53. Yang mana P53 ini merupakan tumor suppressor. P53 dan juga PRB itu merupakan tumor suppressor. Nah bayangkan, tumor suppressor itu artinya adalah protein yang menjaga supaya tidak ada pertumbuhan tumor. Seperti itu namanya tumor suppressor ya. Suppressor itu menekan, jadi menekan tumor. Dia fungsinya untuk menjaga dan mengeliminasi apabila ada sel-sel yang memang terindikasi sebagai sel kanker. Nah permasalahannya ada pada gen yang mengkode untuk P53 ternyata mengalami mutasi. Sehingga protein P53 yang dihasilkan ini protein yang cacat. Sehingga dia tidak bisa berfungsi sebagai tumor suppressor. Jadi tahu ada tumor, dia diem saja. Karena dia tidak bisa mengenali. Kenapa tidak bisa mengenali? Karena proteinnya sendiri cacat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada delesi dari DNA, mitokondrial DNA. Ini juga akan menyebabkan aging, akan menyebabkan penuaan. Jadi ada delesi pada mitokondrial DNA ditambah fragmentasi DNA. Kemudian jumlah mutasi titiknya meningkat. Kemudian mitokondria yang teroksidasi atau mitokondria yang mengalami kerusakan. Misalnya jumlahnya juga meningkat. Jadi yang tadinya misalnya hanya katakanlah 100 sel, satu kelompok sel jumlahnya misalnya 100 itu yang mengalami kerusakan mitokondria ternyata kemudian menyebar. Karena mitokondrianya rusak berarti selnya juga ikut rusak. Jadi sebaran kerusakannya makin luas. Jadi ada kerusakan mitokondria, kemudian kerusakan seluler yang berupa abnormalitas dari produksi lipoprotein, lipid, dan juga berbagai macam ion. Kerusakan-kerusakan ini, kerusakan mitokondria, kemudian abnormalitas dari produksi lipoprotein, protein dan enzim-enzim yang sifatnya mencerna, kayak lisosom, itu nanti akan dilepaskan ke sitoplasma. Ini nanti akan mencerna dirinya sendiri, sehingga akan terjadi apoptosis. Semakin banyak kondisi yang seperti ini, maka tingkat apoptosisnya juga akan semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat apoptosisnya, berarti semakin tinggi sel yang akan mati, seperti itu. Itu jadi mekanisme aging itu seperti itu. Nah, kemudian aging ini juga dihubungkan dengan penurunan fungsi pada sistem DNA repair. Jadi teman-teman dulu juga pernah belajar yang namanya DNA itu dia punya mekanisme repair system dan juga punya mekanisme proofreading. Jadi kalau sudah di sintesis, sudah di duplikasi, mereka akan melakukan cek dan recek. Ini sudah benar belum? Nah, kalau misalnya sudah benar, berarti tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Kalau ada yang tidak benar, berarti DNA repair system ini nanti akan memperbaiki. Misalnya, ternyata ada mismatch, ada nepletidia yang berpasangan dengan yang bukan pasangannya. Nah, itu akan dipetulkan kalau sistem repairnya bagus. Nah, ketika seseorang, ketika individu itu semakin menuang, maka ada penurunan fungsi dari sistem repair ini. Sehingga ketika DNA disintesis, di duplikasi, terus kemudian ada mismatch, ada ikatan hidrokarbon yang belum tersambung, sehingga sebenarnya perlu ligase misalnya, nah itu nggak bisa. Karena sistem repairnya juga sudah menurun. Jadi akan dibiarkan saja, DNA yang cacat itu akan dibiarkan saja, karena dia nggak punya sistem repair lagi. Karena usia tadi, karena terjadi penuaan tadi. Kemudian ada kemunduran atau penurunan dari sintesis ATP. Berarti kan jumlah energinya akan jauh lebih berkurang. Kemudian juga fungsi imun, itu juga akan menurun. Nah, di sini yang energi sama fungsi imun, mungkin kita bisa lihat secara fenotipik ya, teman-teman. Kita kalau membandingkan kita sama orang tua kita, kan pasti jauh berbeda ya, fisiknya dan juga kekuatannya, pasti akan jauh lebih kuat teman-teman gitu, dibandingkan dengan orang tua teman-teman kayak gitu. Karena orang tua kita, ini sudah masuk pada proses penuaan seperti itu. Termasuk juga saya. Jadi proses penuaan itu biasanya dimulai ketika usia sudah mencapai 25 tahun. Itu biasanya sudah mulai proses aging. Nah, cepat atau lambatnya itu benar-benar tergantung dari banyak faktor. Faktor yang genetik, juga faktor lingkungan. Ada kan kalian pernah lihat misalnya teman-teman kalian yang sebenarnya usianya itu masih seusia sama kalian, cuma facenya itu sudah jauh lebih tua seperti itu. Nah, itu ada predisposisi genetik juga, bahwa ada proses penuaannya itu lebih cepat daripada orang pada om. Itu ada juga seperti itu. Nah, semua faktor ini, ini ada kelemahan atau pelemahan dari sistem repair DNA, kemudian penurunan sintesis ATP, dan juga penurunan fungsi imun. Ini nanti akan meningkatkan kemungkinan sel mengalami apoptosis. Meningkatkan kemungkinan sel mengalami apoptosis. Kemudian dia juga akan menyebabkan pemendekan dari usia sel. Terus sel yang mengalami ketiga hal ini, ini akan mudah untuk terkena infeksi atau terkena bakteri-bakteri patogenik, dan susah untuk melawan. Karena apa? Karena fungsi imunnya juga sudah turun. Kemudian ada induksi oksidatif dari pemendekan telomer. Kita lihat kayak apa. Pemendekan telomer, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar di biologi sel. Jadi telomer itu apa? Telomer ini merupakan tip atau ujung yang ada pada kromosom. Fungsinya untuk melindungi kromosom dari pemendekan ketika proses replikasi atau sintesis. Ya, ketika proses replikasi. Fungsinya untuk melindungi kromosom gitu ya, supaya tidak termakan. Karena kalau misalnya tidak ada telomer, itu nanti kromosomnya akan berkurang. Selama sel itu melakukan pembelahan, maka panjang kromosomnya akan berkurang. Jadi kalau ada telomer, nanti yang berkurang adalah telomernya, bukan kromosomnya. Karena kalau kromosom yang berkurang, itu nanti menjadi katastrofik ya teman-teman, menjadi malapetaka gitu. Karena nanti tiap kali pembelahan sel, itu berarti DNA-nya akan semakin berkurang gitu. Dan berarti jumlah protein yang diproduksi atau protein yang disintesis, itu antara parental dengan anaknya, itu juga akan berbeda gitu ya. Akan jauh lebih banyak parental-nya daripada daughter sel-nya. Dan itu kan kita nggak mau, karena seharusnya kalau pembelahan sel secara mitosis itu seharusnya sama ya. Jadi tidak ada perubahan genetik, tidak ada perubahan organel, jadi ya cuma dikopi, kayak mesin kopi gitu. Nah, kita maunya seperti itu. Oleh karena itu, ada Allah menciptakan telomer ini gitu, sehingga telomer ini nanti melindungi ujung-ujung kromosom, supaya ketika proses mitosisnya itu tidak mengganggu atau tidak mengurangi panjang kromosom, tidak mengganggu genom kita. Jadi nanti yang berkurang adalah panjang telomernya. Itu makanya kenapa telomer ini hubungannya erat dengan penuaan, teman-teman. Karena semakin pendek telomernya, itu menunjukkan bahwa sel ini sudah mengalami begitu banyak mitosis. artinya usia sel ini sudah semakin menua. Bisa diikuti ya. Jadi telomer ini hubungannya erat dengan penuaan, karena itu tadi. Semakin pendek telomer, artinya sel sudah mengalami mitosis dalam jumlah yang banyak, sehingga bisa dikatakan bahwa karena sel ini sudah mengalami mitosis dalam jumlah yang banyak, berarti dia usianya sudah tinggi. Seperti itu. Makanya keberadaan telomer pada kromosom, ini sifatnya harus ya, wajibain. Dan ini merupakan syarat untuk proliferasi dan juga untuk survival cell. Tanpa ada telomer, maka cell proliferation atau perbanyakan cell itu tidak mungkin terjadi, karena nanti pasti akan terdeteksi sebagai kerusakan, sebagai damage, dan akan dieliminasi oleh sistem imun. Karena ada kecacatan DNA. Kenapa ada kecacatan DNA? Karena tidak ada telomernya. Kalau tidak ada telomernya, otomatis nanti daughter cell-nya, hasil mitosis, itu nanti mempunyai genom dengan jumlah yang berbeda dengan genom parental-nya. Sehingga akan disasaran atau menjadi target oleh sistem imun, seperti itu. Dan juga penting untuk survival itu tadi ya, survival cell itu sendiri. Kalau dia tidak punya telomer, dia akan dibunuh, akan dieliminasi oleh sistem imun. Sehingga keberadaan telomer dalam kondisi yang intact itu menjadi sesuatu hal yang krusial untuk cell. Tetapi adanya radikal bebas, adanya oxpos tadi ya, jadi ketidakmampuan cell tadi untuk menetralisir ROS, itu nanti akan merusak protein dan membran yang ada dalam cell, dan juga akan menyebabkan genomic instability, sehingga nanti DNA ini akan terdegradasi atau terfragmentasi. Sehingga kalau DNA terdegradasi atau terfragmentasi, maka akan ada removal atau akan ada, apa ya, removal itu apa ya bahasa Indonesia-nya, akan telomer itu akan lepas gitu, dari ujung kromosom. Seperti itu. Sehingga ini menjadi katastrofik atau menjadi malapetaka, kalau sampai ini terjadi. Nah, ternyata dari hasil penelitian itu, teman-teman, pasien-pasien dengan penyakit diabetes melitus yang dibarengi dengan penyakit jantung, itu ternyata mereka ini mempunyai jumlah telomer, maaf, mereka ini mempunyai panjang telomer yang sangat pendek gitu. Dan kecepatan pemendekan telomer ini ternyata sangat cepat dan seiring berjalannya dengan penuaan. Jadi, intinya mereka ini mengalami penuaan dini secara seluler juga. Jadi, enggak cuma dari face, enggak cuma dari wajah, enggak cuma dari misalnya usia gitu ya. Enggak, tapi ketika dianalisis secara molekuler, ternyata usia sel mereka ini juga jauh lebih tua daripada yang seharusnya. Seperti itu. Karena itu tadi. Jadi, ada ditemukan asosiasi ya, atau hubungan bahwa ternyata pasien-pasien yang memiliki penyakit tardiofaskular yang dibarengi dengan diabetes, jadi mereka saling komplikasi seperti itu. Ternyata usia selulernya itu juga jauh lebih tua dari yang seharusnya. Nah, selanjutnya ada chronic inflammation. Chronic inflammation ini atau bisa juga disebut sebagai inflamasi kronis ya. Nah, inflamasi kronis atau inflamasi aja deh, inflamasi ini merupakan hallmark atau merupakan tanda dari hampir semua penyakit kronik. Jadi, katakanlah kalau ada individu yang kena diabetes melitus, individu yang punya penyakit jantung, individu yang punya penyakit liver, yang punya ginjal, itu biasanya akan punya inflamasi juga. Jadi, mereka punya underlying inflammation atau inflamasi yang jauh di dalam tubuh yang enggak kelihatan dari luar, dan itu memperburuk atau bahkan menyebabkan penyakit-penyakit yang tampak dari luar. Yang tampak dari luar tadi misalnya ada penyakit ginjal, ada jantung, ada liver, dan seterusnya. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa yang namanya inflamasi kronik ini merupakan faktor resiko ya dari penyakit degeneratif. Jadi, biasanya kita lihat juga bahwa orang-orang yang punya penyakit degeneratif itu pasti juga mengalami inflamasi kronik. Adalah kenapa inflamasi ini dibilang sebagai hallmark ya, teman-teman. Ini karena apabila suatu individu atau seorang individu ini mengalami inflamasi kronis ya, nah berarti dia mempunyai faktor resiko untuk penyakit degeneratif, karena apa? Karena individu ini akan terpapar oleh mediator-mediator yang sifatnya inflamatori. Jadi, stimulan-stimulan yang sifatnya inflamatori. Jadi, membuat inflamasinya semakin parah, seperti itu. Sehingga kondisi ini, ini akan meningkatkan resiko untuk terjadinya transformasi neoplastik. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya stimulan-stimulan yang menyebabkan inflamasi sel, maka sel akan terpicu untuk membentuk pembuluh darah yang baru atau angiogenesis. Itu sehingga kondisi ini, ini akan menyebabkan menyebabkan berbagai macam hal yang sangat berbahaya. Salah satunya itu transformasi sel-sel neoplastik, kemudian juga pertambahan jumlah sel, mitosis, atau proliferasi sel, kemudian ada mutasi, kemudian ada aktivasi ongogen, kemudian ada proliferasi dari sel-sel yang tidak mempunyai kontrol terhadap pertumbuhan yang normal. Jadi dia membelah terus-membelah terus, seperti itu. Sehingga inflamasi kronis ini benar-benar yang sebenarnya harus ditekan untuk penyakit-penyakit yang metabolik, karena mereka semua akan mengalami inflamasi. Jauh di dalam jaringan-jaringannya mereka semua mengalami inflamasi, seperti itu. Ini adalah salah satu contohnya, bahwa inflamasi kronis ini ini ada hubungannya dengan proliferasi sel yang tidak normal. Proliferasi ini perbanyakan sel, jadi mitosis, pembelahan sel yang tidak normal. Contohnya adalah pada cyclooxygenase 2 atau COX2. Ini merupakan jenis prostaglandin, teman-teman, yang dikaitkan dengan progresi, atau dikaitkan dengan munculnya penyakit kanker kolon atau kanker usus. Kanker kolon atau kanker usus ya. Kemudian dikaitkan juga dengan adenokarsinoma dan juga inflammatory kronik dan retinopati. Ini dikaitkan dengan COX2. Nah, ternyata ketika diberikan inhibitor, jadi COX2 ini ekspresinya ditekan, jadi jumlahnya sedikit ya, ini ternyata proses angiogenesisnya juga jauh berkurang. Dan juga ada mekanisme downregulasi terhadap produksi faktor-faktor proangiogenik seperti VEGF dan BFGF. Jadi teman-teman, ketika, nanti kita belajar kanker, jadi salah satu hal kanker itu adalah angiogenesis, yaitu kemampuan sel kanker untuk membentuk pembuluh darah baru. Kenapa ini penting banget? Karena pembuluh darah ini adalah sumber makanan, teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau ngebaca itu gemes gitu ya, mereka ini karena sel kanker itu tumbuh berkembangnya itu tidak sesuai struktur, jadi dia akan numpuk-numpuk gitu ya, nggak aturan gitu, berantakan selnya. Karena nggak ada aturannya, dia nggak mengikuti perdoman yang seharusnya. Begitu ya, jadi selnya numpuk-numpuk nggak karuan, nah akibatnya apa? Dia akan semakin jauh dari pembuluh darah. Jadi harusnya kalau secara logika ya, karena dia semakin jauh dari pembuluh darah, itu kan berarti nutrisinya dia makin sedikit ya. Dan kalau di logika, harusnya dia kurang nutrisi dan mati dong lama-lama gitu kan. Tapi nggak, sel kanker ini nggak mati, malahan dia bikin pembuluh darah sendiri gitu, supaya bisa menangkut makanan ke sana. Nah, sehingga sel-sel kanker ini juga kebagian makanan kayak gitu, itulah jahat sekali senangkut itu ya. Gemes kalau baca itu. Jadi, salah satu faktor yang menyebabkan angiogenesis, itu dinamakan VEGF dan BFGF. Ini merupakan ligan ya, ini protein, protein kecil gitu, yang dia fungsinya untuk menstimulasi terjadinya angiogenesis, atau terjadinya pembentukan pembuluh darah baru. Nah, dengan menginhibisi atau dengan menghambat ekspresi dari COX-2, ternyata faktor-faktor seperti VEGF dan BFGF itu juga berkurang jumlahnya. Sehingga kalau tidak ada faktor-faktor ini, maka pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis itu juga akan jauh berkurang. Sehingga penemuan ini dijadikan potensi terapi, teman-teman, untuk penyakit-penyakit degeneratif, dan juga untuk usaha preventif. Jadi COX-2 ini ditarget. Targetnya bagaimana? Dia ditarget supaya ditekan ekspresinya, supaya dia tidak berekspresi secara berlebihan. Sehingga nanti akan mengurangi ekspresi dari VEGF dan juga BFGF yang menyebabkan menurunnya atau malah hilang sama sekali proses angiogenesis. Selanjutnya adalah hipoksia, anoksia, dan hyperoksia. Hipoksia ini adalah kondisi di mana sel ini mengalami kekurangan oksigen. Jadi ada, saya kasih contoh yang sakit jantung tadi ya teman-teman. Jadi sakit jantung itu biasanya, mulanya, itu karena kekurangan oksigen. Jadi misalnya ini jantung ya, ini jantung ya, ini jantung. Nah, misalnya area di bawah sini, ini ternyata mereka mengalami hipoksia. Jadi mungkin ada penyumbatan pada membuluh darah, atau mungkin ada hal yang lain yang biasanya sih obstruksi ya, biasanya memang ada penyumbatan. Nah, penyumbatan ini menyebabkan sel-sel yang ada di area sini, ini dia nggak mendapatkan nutrisi. Dia nggak mendapatkan suplai oksigen juga, sehingga dia mengalami hipoksia, yaitu kondisi di mana dia kadar oksigennya itu sangat rendah seperti itu. Nah, ini kalau lama-kelamaan ya, kondisi hipoksia ini kalau dia nggak ditangani, ini nanti akan memicu MI atau myocardial infarction ya, atau serangan jantung. Jadi nanti di sini nanti dia nggak bisa berkontraksi ya, ototnya nggak bisa berkontraksi karena dia nggak punya oksigen, dia nggak punya tenaga gitu, sehingga ini akan menyebabkan serangan jantung seperti itu. Nah, kalau hipoksianya sifatnya kromis, maka ini nanti bisa menginduksi apoptosis. Kemudian sel yang mengalami hipoksia, ini biasanya sel yang mengalami hipoksia, ini biasanya bisa maintain, bisa menjaga homeostasisnya, bisa menjaga keseimbangannya, dengan meningkatkan proses angiogenesisnya. Jadi dia nanti akan mengeluarkan atau mensekresikan faktor-faktor seperti VFGF atau VEGF, sehingga bisa mempromote atau bisa mempercepat atau menstimulasi angiogenesis atau pembentukan bulu darah baru seperti itu. Tapi ini biasanya susah terjadi kalau kita bicara konteksnya jantung. Kenapa? Karena jumlah stem cell atau jumlah cell yang bisa meregenerasi sel jantung itu jumlahnya sangat terbatas sekali seperti itu. Jadi kalau kita konteksnya bicara jantung, ini hampir tidak terjadi. Regulating angiogenesis ini. Nah, kemudian dengan adanya hipoksia, ini merusak lingkungan sekitar cell. Jadi kan lingkungan sekitar cell itu ada yang namanya microenvironment. Mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi ada mikrolingkungan di sekitar cell. Nah, dengan adanya hipoksia ini, ini ternyata mengganggu kondisi lingkungan dari cell tersebut. Sehingga akan menyebabkan terjadinya GI atau genomic instability. Kemudian juga menginduksi apoptosis seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Terus adanya angiogenesis dan juga metastasis. Nah, angiogenesis ini tuh seolah-olah kelihatan bagus ya, teman-teman. Ada sel, segrombol sel yang dia itu mengalami hipoksia karena kekurangan oksigen. Kemudian mereka membuat rencana untuk membuat angiogenesis, untuk melakukan angiogenesis, untuk membuat pembuluh dana baru. Tapi ini nggak selalu bagus. Karena biasanya adanya angiogenesis, ini hubungannya erat dengan keganasan. Jadi nanti dia akan, kalau corobodunnya mungkin akan memberi makan cell terlalu banyak sehingga nanti cellnya ini menjadi hiperaktif seperti itu. Sehingga dia akan membelah diri. Maaf, dia akan melakukan mitosis dengan kondisi yang tidak terkontrol. Jadi biasanya angiogenesis ini justru konotasinya buruk karena dia dikaitkan dengan keganasan. Nah, ini contohnya kita coba lihat. Ini kayaknya bisa kita skip dulu, kita masukin di bagian cancer besok ya. Karena ini sebenarnya penjelasan mengenai kanker. Kita membicarakan radioterapi dan juga chemoterapi. Ini mungkin bisa kita skip dulu untuk pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ini ya, ini selanjutnya. Jadi kalau kita tadi membicarakan, jadi di sini ceritanya, hipoksia ini terjadi pada cell kanker gitu ya. Nah, itu dulu aja. Jadi hipoksia terjadi pada cell kanker. Nah, ketika hipoksia ini terjadi pada cell kanker, ini, tadi kan saya bilang ya bahwa hipoksia ini menginduksi perubahan pada lingkungan mikro dari suatu cell. Nah, adanya hipoksia ini juga merubah sensibilitas atau merubah sensitivitas. Merubah sensitivitas dari cell-cell yang mengalami hipoksia, sehingga mereka nggak respon lagi terhadap treatment tumor. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya ada individu yang terkena kanker ya, didiagnosis menderita kanker, kemudian setelah dilihat jaringannya, ternyata dia mengalami hipoksia kronis, Nah, itu nanti biasanya prognosisnya akan buruk, karena itu tadi, treatment yang diberikan akan sangat terbatas sekali, dan respon cell terhadap treatment itu juga sangat minimal. Sehingga biasanya prognosisnya buruk. Ya, ini ya disebutkan bahwa hipoksia ini merupakan biomarker dari beberapa kanker yang mempunyai prognosis buruk. Jadi biasanya kanker-kanker yang prognosisnya buruk, ini diketahui bahwa ternyata cell-cellnya mengalami hipoksia. Nah, kemudian ada anoksia. Apa itu anoksia? Anoksia ini adalah absen atau tidak adanya oksigen. Anoksia ini, ketiadaan oksigen ini, ini menyebabkan terlepasnya sejumlah besar kalsium dari mitokondria, sehingga bisa meningkatkan kalsium yang berada di sitosol, menjadi, mencapai ke level yang sifatnya patogenik. Jadi, saya ulang lagi, anoksia ini adalah absen atau ketiadaan dari oksigen. Yang mana ketiadaan oksigen ini, ini akan memberikan stimulus terhadap mitokondria, supaya dia mensekresikan kalsium dalam jumlah besar. Sehingga yang terjadi adalah kalsium di dalam sitosol, jumlahnya juga akan semakin meningkat, dan peningkatan kalsium ini sudah melebihi ambang batas, sehingga bisa disebut sebagai pathological level. Jadi, jumlah kalsiumnya sudah mencapai batas yang menyebabkan penyakit. Anoksia ini akan menyebabkan apoptosis akut, jadi apoptosis yang terjadi secara tiba-tiba, dan juga akan memicu tersekresinya enzim-enzim sitosolik dari dalam mitokondria yang nanti akan mencerna sel, jadi melisiskan sel. Jadi, sebenarnya perintah untuk apoptosis itu juga diatur oleh mitokondria. Nanti dengan adanya anoksia ini, mitokondria ini akan terstimulasi, sehingga dia akan mensekresikan banyak sekali enzim-enzim yang sifatnya digestif, sehingga nanti akan merusak sel tersebut, sehingga selnya merusak membran plasmanya, sehingga sel tersebut akan mengalami lisis dan pecah. Kalau pecah berarti mati ya. Kemudian ada hiperoksia. Hiperoksia ini adalah kondisi di mana suatu sel pada jaringan atau organ itu mempunyai suplai oksigen yang luar biasa banyak, terlalu banyak. Saking banyaknya sampai menjadi toksik, jadi disebut oksigen toxicity. Ini karena suplai oksigennya terlalu banyak. Nah, kondisi hiperoksik ini kalau tidak dibarengi dengan adanya enzim-enzim scavenger yang mumpuni, yang nanti akan bisa menetralisir ROS, maka ini akan meningkatkan ROS, teman-teman. Jadi akan meningkatkan levelnya ROS, sehingga ini akan memicu itu tadi, oksidatif stress, seperti itu. Jadi hiperoksia ini juga nggak baik, karena hiperoksia ini akan meningkatkan ROS, kalau tidak dibarengi dengan antioksidan yang cukup. Antioksidan itu kan berarti senyawa-senyawa yang akan menetralisir reaktif oksigen spesies. Jadi kalau antioksidannya nggak cukup, sedangkan sel dalam kondisi hiperoksia, maka ROS akan meningkat, sehingga kalau ROS meningkat, dia akan menyebabkan stress oksidatif. Yang mana stress oksidatif ini juga katastrofik, karena dia tadi banyak downstream efeknya banyak. Jadi yang stress oksidatif tadi bisa mengaktifkan PTP, tadi sudah kita sebutkan, bisa mengaktifkan PTP, kemudian merusak stabilitas genom, dan seterusnya. Seperti itu kalau hiperoksia. Kemudian ada kecacatan dalam transduksi sinyal, jadi transduksi sinyalnya tidak sempurna. Nah, stress oksidatif ini nanti dia akan mengaktifkan berbagai macam jalur sinyal pada sel-sel mamalian. Nah, kalau ada defek pada protein, jadi protein-protein yang terlibat dalam proses transduksi sinyal itu, itu ternyata mempunyai defek, mempunyai kecacatan, maka nanti akan terjadi produk akhir protein yang juga cacat seperti itu, sehingga bisa menyebabkan penyakit degeneratif. Jadi kalau kita bicara misalnya tentang aktifator, kemudian transcription factor, itu kadang-kadang kita membicarakan protein teman-teman. Contohnya adalah beta-katenin misalnya. Nah, ini merupakan suatu protein yang fungsinya penting untuk transduksi sinyal. Nah, ketika nanti protein ini ternyata mengalami kecacatan yang diakibatkan karena mutasi pada DNA-nya, sehingga menyebabkan hasil protein yang disintesis juga cacat, maka transduksi sinyal yang dilakukan oleh protein ini, ini juga otomatis akan cacat. Nah, transduksi sinyal yang cacat ini akan menghasilkan produk yang cacat juga, sehingga ini yang menjadikan awal atau cikal bakal dari penyakit degeneratif. Contoh nitric oxide, yang mana ini merupakan suatu radikal bebas yang sangat reaktif. Dan ini merupakan scavenger radikal bebas juga. Jadi, dia sendiri ini merupakan radikal bebas yang sangat reaktif, tapi dia juga bisa bermanfaat karena dia juga merupakan scavenger. Nah, ketika keberadaan NO atau nitric oxide ini, ini tidak dibarengi dengan antioksidan yang cukup, maka NO bisa membentuk peroksinitrit atau ONOO. Kemudian, peroksinitrit ini merupakan molekul yang sangat-sangat reaktif yang akan merusak protein-protein pada mitokondria, sehingga nanti akan mengurangi jumlah ATP yang dihasilkan oleh mitokondria. Jadi, kalau mitokondria itu fungsinya untuk sintesis ATP, maka dengan adanya peroksinitrit, karena tidak cukup antioksidan, itu nanti akan merusak protein-protein yang dihasilkan oleh mitokondria. Sehingga akan menurunkan jumlah ATP yang disintesis, sehingga sel akan menjadi kurang energi, dan lama-lama itu akan menjadi mati. Kemudian, kita lanjut di faktor-faktor resiko yang exogenus atau yang dari lingkungan. Tadi sudah saya sebutkan salah satu contohnya adalah diet atau pola makan. Salah satu pola makan yang bisa kita terapkan di sini adalah kalori restriction atau kalau kita sebagai umat muslim, puasa itu juga sebenarnya restriksi kalori karena kita cuma makan sahur dan buka puasa saja, sahur dan ikhtar saja. Hal ini menyebabkan sel kita ini hanya menerima nutrian-nutrian yang esensial saja, sehingga akan menurunkan pasokan energi. Karena turunnya pasokan energi ini, ini nanti akan mengurangi kekuatan dari stres oksidatif. Sehingga kalau stres oksidatif ini berkurang forcenya atau kekuatannya, maka dia juga akan menurunkan proses penuaan. Jadi akan melambat gitu proses penuaannya. Karena stres oksidatifnya juga melambat kekuatannya seperti itu. Jadi kalau dibilang bahwa puasa itu wajib untuk umat Islam, yang memang betul seperti itu. Karena sebenarnya tubuh kita juga butuh rest ya, teman-teman. Apa namanya, kalau saya membayangkan kalau kita nggak puasa itu, usus kita itu kerja terus gitu ya. Usus lambung itu kerja terus. Usus halus, usus besar lambung itu kerja terus. Nah ketika kita puasa, mereka ini bisa rest. Dan ketika mereka rest, itu sebenarnya mereka melakukan regenerasi. Jadi sebenarnya puasa itu penting banget. Tapi kodahullah saya sendiri saja berjuang ya, ngos-ngosan untuk puasa. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa puasa itu, Senin, Kamis aja. Jadi sebenarnya sunahnya Nabi itu udah bagus banget untuk ngejaga tubuh kita sehat ya. Jadi secara saintifik pun sebenarnya terbukti gitu. Ada buktinya. Cuma kita aja mungkin yang belum nyampe gitu kan ya. Jadi dengan puasa Senin, Kamis aja, itu sebenarnya udah jauh mengurangi force dari oksidatif stres itu. Karena kita memberikan waktu untuk sistem pencernaan kita untuk istirahat dan melakukan regenerasi. Kalau kita nggak puasa, jadi kita kan makan ya, misalnya selang 4 jam, 5 jam makan. Padahal makan itu selesai didigesti, itu sekitar 3 jam setelah makan. Nah 3 jam setelah makan. Misalnya saya makan jam 7. Saya makan jam 7, usus saya, sistem pencernaan saya, mungkin bisa mulai istirahat, slowing down, itu jam 10 sampai jam 11. Padahal jam 10 sampai jam 11 itu kan waktu makan siang kan. Jadi nanti duhur saya udah makan siang lagi. Nah yang padanya mau istirahat, jadi nggak jadi istirahat karena masuk lagi makanan. Kayak gitu. Terus kan nggak berhenti-berhenti kan. Waktu kita mau, bahkan waktu kita tidur pun, dia kan mencerna makanannya kan. Mencerna makanan yang kita makan untuk dinner. Untuk dinner. Jadinya, itu tadi kita nggak memberikan waktu untuk sistem pencernaan kita beristirahat. Jadi mereka nggak bisa regenerasi. Dan ini juga kayaknya saya pernah baca penelitiannya bahwa yang puasa rutin itu kemungkinan untuk terkenal kanker usus itu juga mereduksi. Jadi kemungkinannya jauh lebih kecil daripada yang tidak melakukan puasa rutin. Seperti itu. Masya Allah. Jadi dengan melakukan restriksi kalori ini, ini nanti akan menunda onset atau progresi dari penyakit degeneratif. Dan ini sudah terbukti di hewan. Seperti itu. Ini adalah model mencit. Model mencit yang mempunyai kode B6C3F1. Ini merupakan yang mencit. Atau cita-tikus ya. Saya lupa jenisnya agroti ya. Warna coklat. Dan biasanya dia digunakan untuk carcino assay. Untuk penelitian-penelitian kanker gitu ya. Dan lebih khususnya untuk yang livernya. Jadi liver kanker ini biasanya menggunakan model tikus ini. Kebetulan saya belum tahu, belum mempelajari gimana kok dia bisa dijadikan model untuk kanker hati ya. Nanti mungkin teman-teman bisa bantu lihat-lihat atau baca-baca artikel gitu. Dia dihibrit sama siapa sih gitu. Disilangkan sama siapa. Terus apakah ada modifikasi genom gitu dalam gen mencit ini sehingga bisa digunakan sebagai model untuk kanker hati seperti itu. Nah model ini, ini diberikan makan berupa NIH 31. Ini kalau yang saya tahu, ini seperti makanan yang dia memang sudah makanan khusus gitu ya. Yang formulanya sudah terstandar. itu sudah memenuhi keperluan-keperluan esensial dari tikus. Jadi tikus ini diberikan makan NIH 31 dan kemudian dilihat dalam kurun waktu 3 tahun. Nah ternyata, jadi kan ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok tikus. Yang satu dikasih makan NIH 31 ini. Yang kelompok yang kedua, ini diberikan makan 60 persennya saja. Jadi dikurangi 40 persen, hampir setengahnya ya. Nah ternyata, pada kelompok yang diberikan 100 persen NIH 31, ini terjadi hepatoma spontan itu jauh lebih banyak pada tikus-tikusnya. Daripada yang dikasih makan cuma 60 persen. Itu hepatoma itu kanker hati ya, kanker ganas gitu. Jadi di sini terlihat bahwa ternyata pemberian atau asupan atau pola makan itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya kanker. Seperti itu. Kemudian di sini disebutkan bahwa yang namanya restriksi kalori atau puasa gitu ya, kalau kita kenal puasa. Kalau yang di barat, mungkin mereka lebih kepada dietary restriction atau kaloric restriction. Itu berarti mereka melakukan intermittent fasting. intermittent fasting itu berarti misalnya dari jam berapa sampai jam berapa itu mereka puasa, terus dari jam berapa sampai berapa boleh makan, jam berapa-jam berapa lagi boleh puasa, seperti itu. Atau mereka hanya mau konsumsi air putih saja. Seperti itu. Itu untuk kaloric untuk kaloric restriction. Kalau teman-teman dulu pernah tahu model dietnya di Corbusier, mungkin pernah dengar ya itu intermittent fasting. Nah seperti itu kalau yang di barat. Kalau kita makanannya puasa, nah ini merupakan diketahui bahwa puasa atau restriksi kalori ini merupakan intervensi yang paling efektif untuk menurunkan tingkat stres oksidatif dalam tubuh secara in vivo seperti itu. Kemudian diketahui juga bahwa dengan melakukan restriksi diet atau restriksi kalori, ini ternyata ada peningkatan angka harapan hidup tanpa penyakit. jadi kadang orang mengumumnya cuma increase lifespan. Increase lifespan itu berarti artinya adalah peningkatan angka harapan hidup. Peningkatan, ya umurnya panjang, kalau penyakitan ya sama saja. Jadi perlu diterangkan disini bahwa ini this is free lifespan. Jadi mereka umurnya lebih panjang tanpa penyakit. Kemudian selanjutnya lagi masih mengenai diet. diketahui bahwa konsumsi kalori itu mempunyai asosiasi atau hubungan yang erat dengan penyakit degeneratif ketika dikombinasikan atau ketika kita memperhitungkan faktor-faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Jadi memang tidak semata-mata bahwa oh yang gendut, oh yang suka makan banyak, itu pasti nanti akan kena penyakit degeneratif. enggak, enggak selalu kayak gitu juga. Jadi ada faktor-faktor lain juga yang harus kita pertimbangkan. Contohnya itu predisposisi atau genetik dan juga faktor lingkungan. Itu harus kita perhitungkan. Kemudian disini diketahui bahwa ketika diukur IGF-nya ini growth factor ya ketika diukur IGF-nya antara hewan model yang diperlakukan puasa atau restriksi kalori dan hewan model yang tidak diperlakukan puasa itu ternyata ada hubungan dengan lifespan atau angka harapan hidup. Jadi semakin rendah IGF-nya, semakin rendah ekspresi dari IGF itu semakin tinggi lifespan-nya atau semakin tinggi angka harapan hidupnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau semakin tinggi IGF-nya maka angka harapan hidupnya semakin pendek. Kemudian disini juga ditemukan bahwa ada korelasi yang positif antara BMI baik pada laki-laki maupun perempuan dengan penyakit kronik seperti penyakit kardiofaskular dan juga kanker. Jadi artinya gini bahwa ada positive correlation itu artinya bahwa orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai BMI tinggi atau body mass index tinggi itu ternyata berhubungan signifikan dengan kejadian penyakit kronik seperti kanker dan juga penyakit jantung seperti itu. Jadi intinya adalah yang disampaikan itu bahwa mereka yang mengalami obesitas itu jauh lebih berpeluang untuk mengalami penyakit kardiofaskular dan juga kanker daripada yang body mass index-nya normal. Begitu juga dengan hiperglykemia ini otomatis kalau ada individu yang suka makan itu otomatis kadar gula darahnya pasti juga akan tinggi. Ternyata kadar gula darah yang tinggi ini bisa menyebabkan autooksidasi dari glukosa sehingga glukosa nanti akan menghasilkan intermediate atau senyawa intermediate senyawa transisi yang bisa menyebabkan penumpukan ROS dan juga NO dan proksinitrit yang mana ini semua kita tahu bahwa ROS nitrit oksid dan cukup proksinitrit ini kalau tidak tidak ada antioksiden yang cukup ini akan menyebabkan stress oksidatif yang mana stress oksidatif ini merusak tadi sudah kita jelaskan di awal. Kemudian di sini ada toksik-toksik atau racun-racun yang berasal dari lingkungan di sini kita tahu ada sinar ultraviolet kemudian ada radiasi kemudian ada asap rokok kemudian ada benzoyl peroxide dan seterusnya ini merupakan toksik atau merupakan racun-racun yang kita temukan di lingkungan seperti itu dan ini akan meningkatkan radikal bebas dalam tubuh kita yang mana ya itu tadi kalau radikal bebas meningkat antioksidannya tidak cukup itu nanti akan menyebabkan stress oksidatif makanya sebenarnya penting juga sih ketika kita mendengarkan orang tua ayo makan sayurnya yang banyak ayo makan buahnya yang banyak sebenarnya benar juga karena sayur sama buah itu adalah sumber antioksidan jadi kadang-kadang ada yang bilang gini makan apel atau makan tomat yang banyak biar gak kena kanker kayak gitu iya gak sepenuhnya benar sih tapi juga gak sepenuhnya salah juga karena memang iya ketika kita mengkonsumsi buah dan sayur itu nanti akan meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh kita yang mana nanti antioksidan itu fungsinya untuk menetralisi ROS sehingga akan menekan stress oksidatif yang terjadi pada sel-sel tubuh kita sehingga bisa mengurangi potensi penyakit degeneratif nah kemudian disini ada cahaya juga ya cahayanya ada sinar UVA UVB yang ini bisa menyebabkan oksidatif stress juga terus ada stress ya ada stress ini juga bisa menyebabkan apa namanya kerusakan seluler ya ini adalah stress seluler teman-teman jadi kalau misalnya sel itu mengalami stress bisa apa namanya terlalu panas atau misalnya tekanan ya karena tekanan atau hal-hal yang sifatnya baik secara mekanik maupun secara kimiawi maka dia akan sel ini sel ini akan memproduksi protein yang dinamakan heat shock genes and proteins yang fungsinya sebagai seperon seperon itu fungsinya untuk pelindung melindungi karena kalau tidak dilindungi maka akan terjadi degradasi atau denaturasi protein pada sel tersebut sehingga perlu adanya pelindung nah pelindung ini namanya heat shock genes and proteins nah ini nanti akan memediasi atau akan bukan menetralisir tapi meringankan efek dari stressor yang menyerang atau yang sedang menekan sel tersebut nah apabila suatu sel itu ternyata tidak mempunyai atau mekanisme anti stressnya itu minim gitu ya jadi dia tidak punya shaperon atau ada shaperon tapi jumlahnya tidak cukup maka protein-protein yang ada dalam sel itu nanti akan mengalami unfolding dan misfolding yang nanti akan menyebabkan kerusakan protein yang sifatnya irreversible jadi tidak bisa diperbaiki lagi proteinnya sehingga nanti akan menghasilkan protein yang abnormal yang nanti pada akhirnya dia tidak akan berfungsi dengan baik bahkan malah mungkin jadi patogenik jadi penyakit jadi protein itu teman-teman kan strukturnya ada banyak ada yang apa namanya primer, sekunder, tertiar, kuartener kayak gitu kan ya nah biasanya protein itu nanti setelah disintesis itu nanti akan mengalami folding jadi dia akan melipat nah proses pelipatan inilah yang menyebabkan suatu protein itu bisa menjadi fungsional karena nanti biasanya hasil sintesis ini masih berupa pro-protein pro-protein itu berarti kayak kalau teman-teman membayangkan insulin itu hasilnya tidak langsung insulin hormon itu hormon insulin itu hasilnya tidak langsung insulin fungsional tapi ada pre-pro-insulin dulu terus nanti mereka akan di-folding di dilipat di-proses sehingga menjadi pro-insulin kemudian nanti pro-insulin juga masih akan di-proses sehingga menjadi insulin yang fungsional seperti itu jadi ketika chaperon ini pelindung ini tidak di tidak diproduksi dengan baik maka protein-protein ini tidak akan mempunyai pelindung sehingga nanti ketika dia melakukan atau mengalami proses folding dia akan mengalami unfolding jadi yang harusnya melipat jadi tidak melipat atau miss folding jadi lipatannya salah nah kalau lipatannya salah proteinnya bisa berfungsi tidak bisa jadi nanti akan menjadi bentuk-bentuk protein yang rusak irreversible dia tidak bisa diperbaiki lagi sehingga akan menyebabkan penyakit kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman kurang lebihnya dari saya mohon maaf subhanakallahumma bihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfirullah wa atuh wilih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati